Sampai maksimal, sesuai dengan voltase di baterai, artinya triggernya nggak ada masalah. Berarti dari sisi baterai dan trigger nggak ada masalah. Instalasi kabelnya juga tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini saya akan mereview sebuah digital multimeter atau avometer. Avometer sesuai dengan singkatannya, A itu artinya ampere mengukur arus. V itu volt, voltase. O-nya itu adalah ohm, jadi mengukur hambatan dari sebuah jalur listrik. Kalau Anda memang hobi mengkoleksi power tools, atau Anda mempunyai banyak power tools karena memang kebutuhan atau tuntutan kerja, sebaiknya Anda memiliki sebuah avometer, merek apapun. Hanya ini saya akan mereview digital multimeter atau avometer yang berharga murah. Ini kalau nggak salah dijual dengan harga Rp. 90.000. Kita langsung unboxing. Ini adalah sebuah buku petunjuk. Pasang kabel. Kemudian baterai, 9 volt. Ini posisi off. Kemudian kalau kita mau mengukur voltase arus DC, power tools ya, arus arah, ke kiri kita putarnya. Di sini ada pengaturan 600 volt, maksimal 200, 20, dan 2000 mili. Kemudian untuk bagian bawah adalah mengukur arus atau amper pada arus DC. Untuk top bagian bawah ini adalah pengukuran pada dioda, kemudian di sisi kanan adalah ohm, hambatan. Kemudian untuk yang atas sebelah kanan itu pengukuran untuk voltase arus AC, arus PLN. Jadi pada review kapusi avometer ini, sekalian saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengecek power tools atau board cordless Anda yang rusak. Langkah pertama yang harus kita cek apabila power tools kita bermasalah, tidak berfungsi adalah dengan mengukur baterai. Kita masukkan dulu untuk pengukuran voltase di paling kanan, ini ada lambangnya, volt, ampere atau ohm. Kemudian untuk min, negatif di tengah. Posisikan dulu pada posisi volt 200, karena biasanya baterai itu adalah 20, sekian untuk kapasitas maksimalnya, sehingga kita harus di atasnya. Kita mulai dari 200 volt dulu, kita cek baterainya. Tertera 20,2, itu artinya baterainya normal, berarti output dari baterainya normal. Kemudian kita lihat power toolsnya, kita harus terlebih dahulu untuk bongkar ya, untuk dibuka. Untuk power tools yang berteknologi brasit memang lebih sederhana, jadi tidak ada modul, hanya mempunyai dua komponen elektrik, yang pertama adalah trigger, kemudian yang kedua motor DC. Kita harus ukur dulu, ini kita sudah sambungkan dengan kabel, kabel panjang sengaja saya sambungkan seperti ini supaya lebih mudah untuk dimengerti ya. Setelah kita yakin bahwa baterai itu normal, kita ukur voltase pada input trigger. Di bagian sini adalah input trigger, ini kita ukur ya, hati-hati karena ini terlalu berdekatan. Oke, ini artinya arusnya masuk 20,2. Berarti dari baterai sampai dengan jalur ke trigger aman. Langkah kedua, kita harus mengecek fungsi dari trigger ini. Trigger ini adalah sebuah variable speed, jadi output dari trigger misalnya inputnya 20 volt, misalnya input 20 volt, pada trigger ini diproses supaya ada variable speed. Jadi mulai speed terendah sampai dengan speed yang lebih tinggi. Dengan cara mengurangi hambatan pada trigger. Kalau kita langsung ukur dengan avometer, tanpa kita menekan trigger, itu posisinya 0. Tetapi kalau kita pencet triggernya, dia akan otomatis naik. Ini artinya variable speednya berfungsi. Kalau saya pencet triggernya maksimal adalah 20,2 sesuai dengan voltase output dari baterai. Jadi tidak ada loss voltage disini. Tidak ada yang hilang voltasenya. Ya, 20,2 sesuai dengan input pada baterai. Kalau kita sudah yakin bahwa baterai bagus, tidak ada masalah, untuk trigger tidak ada masalah, tetapi motornya tidak berfungsi berarti, tetapi bornya juga tidak berfungsi berarti, ini kerusakan terjadi pada motor. Bagaimana untuk mengecek, motor ini masih berfungsi berfungsi atau tidak, itu menggunakan ohm. Ini artinya normal. Tapi kalau kita ukur seperti ini, ternyata avometer tidak menunjukkan 0,0,0. Biasanya ada kerusakan pada dinamo motor DC. Bisa dari karbon beras yang sudah habis sehingga dia tidak menempel pada angkernya, atau ada gulungan yang putus pada dinamo DC ini. Kenapa saya membuat konten seperti ini? Karena saya sering menerima pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber, lewat WA biasanya. Bang, bor saya rusak. Kira-kira apanya ya? Ya tentu saya tidak bisa menjawab, karena memang Anda tidak mempunyai avometer. Tapi kalau Anda mempunyai avometer di rumah, pada saat dibongkar, tentu saya akan bisa untuk pandu dari jauh. Kalau memang Anda mempunyai avometer, kita akan mengeceknya lebih mudah. Kita mulai dulu dari sisi baterainya, kemudian kita mulai dari sisi trigger-nya, kemudian baru lari ke dinamo. Saya ulangi guys, barangkali tadi di skip ya. Jadi, mengidentifikasi komponen mana yang rusak pada bor yang berteknologi motor DC. Yang pertama adalah voltase pada baterai, kita ukur plus minusnya. Ada arusnya berapa, kita ukur. Kalau memang baterai tidak bermasalah, coba yang kedua cek. Dengan masih menggunakan posisi volt DC, cek input pada trigger, posisinya di sini. Paling bawah biasanya, itu input. Oh ada, berarti kabel ini benar, solderannya benar. Lanjut lagi, cek voltase pada kedua kabel yang masuk ke dinamo DC. Cek voltasenya, posisi plus dan min, sebelum masuk ke motor, dengan avometer di cek. Kemudian Anda pencet trigger-nya. Kalau posisi di avometer itu naik, voltasenya sampai maksimal, sesuai dengan voltase di baterai, artinya trigger-nya tidak ada masalah. Berarti dari sisi baterai dan trigger, tidak ada masalah. Instalasi kabelnya juga tidak ada masalah. Nah, berarti kalau memang juga belum nyala, artinya motor dinamonya yang rusak. Pengecekan pada motor dinamo, coba Anda lepas solderannya ini, boleh Anda gunting. Posisikan pada ohm yang tertinggi, hambatan tertinggi, paling atas. Kemudian kita tempelkan seperti ini, boleh bolak-balik, tidak masalah kalau ohm. Posisinya harus 0. Artinya kalau 0 itu semuanya terhubung dengan baik. Kalau kita tempelkan seperti ini, kemudian tidak ada efek ke multitester-nya. Kemungkinan yang pertama adalah karbon berasnya itu sudah tipis, sudah harus ganti. Kalau kita mau oprek motornya, kemungkinan kedua, ada jalur putus di dalam kumparan kawatnya, kawat gulungannya putus. Sehingga pada saat kita tempelkan seperti ini, tidak ada efek pada avometer. Tapi sebenarnya kalau memang sudah tahu seperti ini, baterai normal, jalur ininya normal, jalur kabelnya normal, kemudian triggernya normal. Kalau memang dinamo DC kita ganti saja guys ya, murah ada yang 100 ribu, ada yang 200 ribu, ada yang 300 ribu, terserah mobilnya yang mana. Tentu disesuaikan saja dengan bentuk dimensi dari motornya. Memang untuk power tools berteknologi motor DC ini sangat praktis ya, sangat sederhana. Jadi kita dalam perbaikan juga memang lebih mudah kalau motor berteknologi Brasid atau motor DC seperti ini. Ada satu lagi fitur dari avometer ini, mengukur arus atau ampere, ampere reel ya. Bukan ampere hour ya, ampere arus yang masuk dari baterai ke power tools ini. Kita bisa ukur dengan avometer ini dengan cara memutar ini pada posisi ampere DC. Cari tulisan maksimalnya, disini kan maksimalnya avometer ini adalah 10 ampere. Nah disini ada 10 ampere, kemudian kutub merah ini kita pindahkan ke tulisan 10 ampere disini sebelah kiri. Untuk jalurnya seperti biasa, negatif pada baterai, yang masuk ke negatif, yang positif tetap disini. Tetapi kita jangan hubungkan dulu, karena kabel ini kita akan hubungkan ke avometer. Kita jepit begini. Konektor hitam avometer ini kita hubungkan ke posisi positif di baterai. Kemudian kita tekan triggernya, nanti motor ini akan berputar. Kita akan lihat di avometer, inilah arus yang masuk guys. Kita tekan triggernya. Jadi maksimal di 2,3 ampere. Oke guys, jadi memang digital multimeter ini sangat kita perlukan. Bagi kita yang memang hobinya ngoprek-ngoprek. Atau memang Anda yang mempunyai banyak power tools di rumah ya. Entah itu yang listrik, atau mungkin Anda mempunyai power tools cordless seperti ini. Sehingga pada saat ada masalah, pada cordless Anda, ya Anda bisa mengeceknya dengan menggunakan multimeter ini. Bang, ada lagi nih yang bertanya. Bang, saya udah charge nih baterainya. Udah sampai 2 jam. Terus kalau saya pasang di power toolsnya, 1 menit, 2 menit udah mati lagi. Udah habis lagi. Nah itu kita bisa menggunakan avometer ini untuk mengukur ya. Sebelum di charge, voltasinya berapa. Nanti setelah di charge, jadi berapa. Ya tentu kita harus ukur dengan sebuah alat ini. Karena saya juga terus-terang tidak bisa menjawab. Kalau memang Anda di rumah tidak mempunyai multimeter atau avometer seperti ini. Merknya banyak. Ada yang harga 50 ribu. Ada yang harga 25 ribu. Ada yang harga 200 ribu. Ada yang harga 2 juta. Macem-macem. Kalau Anda hobi elektronik, pasti tahu. Kalau di zaman dulu ya. Zaman dulu. Merk avometer yang terbaik itu Sanwa. Ya, di Jepang. Tapi sayangnya sekarang banyak tiruannya. Ada Sanwa, ada Sunwa. Ada Sanwa KW juga. Macem-macem. Indonesia gitu ya. Banjiri dengan barang-barang KW seperti itu. Oke guys, demikian video review digital multimeter produk dari Kakusi. Juga tutorial. Bagaimana cara mengidentifikasi power tools yang bermasalah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.